Sabtu malam ratusan mahasiswa asal Sulawesi Tengah yang sedang belajar di Yogyakarta gelar doa bersama. Acara digelar di Asrama Putri Sulawesi Tengah di kawasan Wirogunan Mergangsan, kota Yogyakarta. Dari tiga ratusan mahasiswa ini, sebagian besar belum mendapatkan kabar dari keluarga di Pulau Sulawesi. Sebagian besar keluarganya ada yang masih sulit dihubungi, ada yang hilang entah kemana. Karena, ya, pokoknya kami dari mahasiswa Sulawesi Tengah ini berkeinginan semoga kawan-kawan yang ada di sana bisa menemukan saudara-saudara kami yang ada, yang pada saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Di lokasi mereka berkumpul juga digunakan sebagai posko peduli kempadan tsunami. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang benar terkait kabar keluarga di Sulawesi Tengah. Pendera setengah tiang pun digibarkan sebagai bentuk duka dan bela sungkawa. Sementara di Medan Sumatera Utara, ribuan pecinta sepeda motor atau bikers dan polisi pola sumut gelar sholat goib dan doa bersama. Mereka mendoakan agar korban tabah sekaligus berharap Sumatera Utara dihindarkan dari musibah. Kita awali dengan kegiatan sholat goib bersama untuk mendoakan para korban yang tertipa musibah tersebut dan doa kepada keluarga yang ditinggalkan ketabah dan tawakkan dengan kecewaan yang sudah di alami sekarang. Dan mudah-mudahan juga kita sekalian warga Sumatera Utara juga terhindar dari segala marah bahaya dan musibah yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Di Jawa Timur, Sabtu sore puluhan prajurit Batalion Infantry Rider 509 Kostrat di Jember gelar sholat goib dan doa bersama. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Al-Hikmah. Doa juga ditujukan bagi para relawan yang tengah bertugas agar diberikan kekuatan dalam membantu korban bencana. Selain itu, pasukan elit NI Angkatan Darat juga selalu siap siaga jika sewaktu-waktu dikirim ke lokasi bencana di Palu dan Donggala. Tim Liputan melaporkan untuk NET.